Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang ada dalam mata ujian sertifikasi CPMA, Certified Professional Management Accountant yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Management Indonesia atau IAMI. Di CPMA Review kali ini saya akan membahas tentang materi ujiannya Fundamental Business, kemudian ekonomi bisnis yang akan saya bahas. Nah, ada pun topik yang akan saya bahas kali ini adalah tentang permintaan dan penawaran. Pelatihan ini dilakukan 100% secara daring. Anda bisa mengaksesnya ke training.perbisalimba.com Anda dapat akses selama 6 bulan, kemudian 24-7 kapanpun Anda ingin membukanya, terserah Anda. Nah, seperti biasa saya akan menjelaskan dulu konsep dasar terkait dengan permintaan dan penawaran atau supply and demand. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan soal dan jawaban dari soal secara komprehensif. Ya, kita mulai. Pertama, masuk ke permintaan atas barang dan jasa atau demand. Apa permintaan barang dan jasa? Itu adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh para pembeli. Jadi ini namanya quantity demanded ya. Quantity demanded atau permintaan atas barang dan jasa. Kata kuncinya adalah jumlah barang dan jasa yang ingin dan mampu dibeli. Jadi bukan cuma ingin, tapi juga mampu dibeli, berarti punya uang untuk membeli barang atau jasa tersebut. Nah, hukum permintaan itu harga... Jika harga mengalami kenaikan, maka permintaan atas barang dan jasa mengalami penurunan. Jika harga mengalami penurunan, maka permintaan akan meningkat. Nah, hal-hal yang lain dianggap tetap. Jadi, hukum permintaan itu jika harga mengalami kenaikan, maka permintaan akan... Jika harga sebuah barang mengalami kenaikan, maka permintaan akan barang tersebut akan mengalami penurunan. Dan sebaliknya, jika harga mengalami penurunan, harga produk mengalami penurunan, maka permintaan atas produk tersebut mengalami kenaikan. Hal-hal yang lain selain harga barang itu dianggap tetap. Nah, ya. Jadi katakanlah misalnya, harga mie instan mengalami kenaikan. Nah, price atau harga mie instan mengalami keningkatan. Misalnya, ya. Maka, permintaan akan mie instan itu akan mengalami penurunan. Dengan asumsi faktor-faktor lain selain harga mie instan itu dianggap tetap atau tidak berubah. Ceteris paribus. Jadi ada hubungan terbalik antara harga dengan permintaan atas barang dan jasa. Nah, variable yang menggeser kurva permintaan itu yang ada. Pertama adalah pendapatan yang dimiliki oleh konsumen. Yang diperoleh oleh konsumen. Kemudian ada harga barang terkait. Yang berikutnya adalah selera dari konsumen. Mungkin seleranya berubah. Ada juga ekspektasi atau pengharapan. Dan yang terakhir adalah jumlah pembeli. Di slide-slide berikutnya, saya akan menjelaskan satu per satu apa saja dampak yang terjadi pada kurva permintaan atau pada permintaan atas barang dan jasa jika faktor-faktor ini mengalami perubahan. Nah, permintaan itu adalah kita melihat dari sisi pembeli. Sedangkan yang berikutnya, saya akan membahas tentang penawaran atas barang dan jasa. Ini sekarang kita melihat dari sisi produsen. Dari sisi yang berproduksi. Nah, apa itu penawaran atas barang dan jasa atau supply? Adalah jumlah barang atau jasa yang ingin. Yang ingin dan mampu dijual oleh penjual. Jadi penjualnya ingin menjual dan dia memiliki kemampuan untuk menjualnya. Nah, ada namanya hukum penawaran. Tadilah hukum permintaan, sekarang ada hukum penawaran. Jika harga mengalami kenaikan, maka penawaran atau jumlah yang ingin dan mampu dijual oleh produsen atau penjual juga mengalami peningkatan. Sedangkan apabila harga mengalami penurunan, maka jumlah penawaran akan juga mengalami penurunan. Faktor-faktor lain dianggap tetap. Jadi ada hubungan positif antara harga dengan jumlah penawaran. Harga naik, maka penawaran naik. Harga turun, penawaran juga mengalami penurunan. Nah, berikut ini adalah kurva penawaran yang memperlihatkan penawaran sebuah produk atau jasa. Nah, ini horizontalnya kuantitas, verticalnya harga. Nah, kurva penawaran itu memiliki kemiringan yang positif. Beda tadi sama yang permintaan ya. Jadi kalau harganya P1, maka jumlah yang diminta adalah Ki1. Nah, harga mengalami peningkatan dari P1 ke P2, maka permintaan juga mengalami peningkatan dari Ki1 ke Ki2. Nah, katakanlah harga naik lagi dari P2 ke P3, maka jumlah penawaran, barang yang ingin dan mampu dijual oleh produsen atau penjual, juga mengalami peningkatan dari Ki2 ke Ki3. Nah, harga naik lagi ke P4, maka jumlah yang ditawarkan juga akan mengalami peningkatan. Nah, jadi ini kurva penawaran memiliki kemiringan atau slope yang positif. Nah, berikut ini saya akan jelaskan kurva permintaan dan penawaran digabung dan memunculkan kondisi ekilibrium. Jadi ada kuantitas dan permintaan, nah ini adalah kurva permintaan, kemudian adalah kurva penawaran. Nah, perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran, ya di sini, nah ini adalah harga ekilibrium dan yang di bawah adalah kuantitas ekilibrium. Jadi harga di keseimbangan, perpotongan antara kurva penawaran dan kurva permintaan. Tapi ekilibrium ini sifatnya tidak statis, ya dia dinamis. Kalau ada faktor yang bisa menggeser kurva permintaan, maka harga ekilibrium akan meningkat atau menggeser kurva penawaran. Oke, berikutnya kita masuk ke soal dan pembahasan. Saya akan jelaskan terlebih dahulu soalnya, kemudian akan diikuti dengan pembahasan komprehensif. Baik, kita mulai ya. Kita mulai soal pertama. Jika harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan, titik-titik, faktor lainnya dianggap tidak berubah atau ceteris peribus. Jadi harga barangnya atau prisenya naik, permintaannya seperti apa gitu ya. Apakah A, permintaannya akan meningkat? B, permintaannya akan menurun? C, permintaan akan tetap? Atau D, tidak dapat dipastikan? Oke. Jawaban soal nomor 1 itu adalah B. Jadi hukum permintaan atau law of demand menyatakan bahwa permintaan akan suatu barang atau jasa akan turun apabila harga barang atau jasa tersebut naik. Faktor-faktor lain selain harga dianggap tidak berubah atau tetap. Jadi saat price atau harga itu naik, permintaan akan barang atau jasa atas harga dari barang tersebut akan mengalami penurunan. Faktor lain selain harga itu dianggap tidak berubah. Lanjut ke soal nomor 5. Asumsikan permintaan atas sebuah produk berubah dari kurva D1 ke D2 seperti diperlihatkan di bawah ini. Nah jadi awalnya permintaan konsumen itu ada di kurva D1 nih. Kemudian dia bergeser ke kanan ke kurva D2. Supply-nya tidak berubah. Perubahan ini mengakibatkan harga mengalami kenaikan dari harganya, harga sebelumnya di awal di sini, P1, kemudian harga mengalami kenaikan di P2. Jublah yang ditawarkan juga meningkat. Pertanyaannya adalah, manakah dari berikut ini yang menyebabkan terjadinya perubahan atas permintaan barang tersebut? A. Harga barang tersebut mengalami penurunan. B. Perubahan dalam selera konsumen. C. Penawaran barang tersebut mengalami kenaikan. D. Turunnya harga barang substitusi. Oke, jadi mana yang menyebabkan terjadinya pergeseran kurva permintaan? Jawaban soal nomor 5 itu adalah B. Jadi, terjadi pergeseran pada kurva permintaan atas sebuah barang dari D1 ke D2. Menyebabkan akhirnya kuantitas permintaannya juga meningkat, dan harganya juga mengalami kenaikan. Nah, ini P2-nya, ini adalah D2-nya. Awalnya, ini D1, dan ini P1. Nah, jadi kurvanya bergeser ke kanan. Jumlah yang diminta mengalami kenaikan. Nah, ada juga yang terjadi namanya movement atau pergerakan sepanjang kurva nih. Pergerakan sepanjang kurva. Nah, ini. Jadi, misalnya harga naik dari P2 ke P1. Maka permintaannya akan turun dari K2 ke K1. Nah, ini terjadi movement along the curve, bergerak sepanjang kurva. Terjadi karena adanya perubahan harga. Perubahan pada harga dari barang yang dijual. Kalau harganya mengalami kenaikan, permintaannya mengalami penurunan. Sedangkan pergeseran, ini namanya adalah shifting. Ya, shifting. Atau pergeseran. Ini terjadi karena perubahan selain faktor harga. Jadi, perubahan terjadi karena adanya perubahan selain harga. Nah, jadi Anda harus ingat. Kalau dia movement along the curve, bergerak sepanjang kurva, terjadi karena adanya perubahan harga. Kalau dia shifting, bergeser ke kanan atau ke kiri, itu terjadinya karena perubahan selain harga barang. Nah, apa saja yang menyebabkan terjadinya pergeseran dari kurva permintaan? Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat menggeser kurva permintaan. Bergeser ke kanan, berarti jumlah barang yang diminta meningkat. Bergeser ke kiri, berarti jumlah barang yang diminta mengalami penurunan. Yang pertama adalah pendapatan. Pendapatan dari pembeli, jika meningkat, maka dia akan meningkatkan jumlah permintaan, sehingga kurvanya bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika pendapatan mengalami penurunan, maka permintaan akan barang mengalami penurunan, kurva permintaan bergeser ke kiri. Kemudian harga dari barang terkait, atau harga barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang memiliki fungsi memenuhi kebutuhan yang sama dari pelanggan. Contohnya adalah tiket bus malam antar provinsi dengan tiket kereta api. Nah, kalau harga barang substitusi mengalami kenaikan, maka permintaan barang substitusi itu mengalami kenaikan. Tetapi barang yang ada itu mengalami penurunan permintaannya. Nah, ada juga barang komplementer. Barang yang, apa istilahnya, komplementer, yang menambah dari permintaan barang tersebut. Contoh misalnya adalah gula dan kopi. Kalau permintaan kopi meningkat, maka permintaan gula juga akan meningkat. Karena orang akan minum kopi dengan gula. Nah, itu barang komplementer. Jadi, kalau harga kopi turun, maka permintaan akan, apa, kopi naik, permintaan akan gula juga mengalami kenaikan. Nah, berikutnya adalah selera pelanggan. Kalau kemudian ternyata, barang tersebut lebih disukai lagi, karena selera pelanggan berubah, menyukai barang tersebut, maka kurva permintaan akan barang tersebut bergeser ke kanan. Tapi kalau misalnya ada barang yang sudah tidak lagi menjadi selera dari pelanggan, maka permintaan barang tersebut akan berkurang, dia bergeser ke kiri. Kemudian ada ekspektasi. Nah, kalau ekspektasi dari, apa, misalnya pelanggan, bahwa harga akan naik, permintaannya akan bergeser ke kiri. Berikutnya adalah jumlah pembeli. Semakin banyak jumlah pembeli, maka permintaan akan mengalami kenaikan, sehingga kurva permintaan bergeser ke kanan. Jadi, yang menggeser kurva permintaan itu adalah faktor-faktor selain harga. Contohnya adalah lima faktor ini. Jawaban A salah, karena penurunan harga barang tidak membuat kurva permintaan bergeser, hanya bergerak di sepanjang kurva permintaan yang ada. Ingat, movement along the curve. Dia bergerak di sepanjang kurva, tidak menggeser kurva. Nah, itu movement along the curve, bergerak di sepanjang kurva, dipengaruhi oleh perubahan pada harga barang. Jadi, ketika harga barangnya mengalami penurunan, maka kuantitas yang diminta atau demandnya juga mengalami kenaikan, tapi tidak menggeser kurva, hanya bergerak di sepanjang kurva permintaan yang ada. Jawaban C salah, karena apabila penawaran atas barang mengalami kenaikan, maka kurva penawaran akan bergeser ke kanan. Jadi, kalau kita buat di sini misalnya, nah, ini adalah permintaan, ini adalah penawaran, kalau penawaran yang mengalami kenaikan, maka kurva dari supla ini bergeser ke kanan. Nah, sini dia, yang baru ya. Bergeser ke kanan, ya, suplai dua, jadi jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen juga mengalami kenaikan. Nah, pergeseran itu juga dipengaruhi oleh faktor selain harga barang. Jawaban D salah, karena turunnya harga barang substitusi akan mengakibatkan kurva permintaan atas barang akan berkurang, sehingga kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Jadi, kenaikan penurunan harga substitusi membuat konsumen lebih memilih barang substitusi, bukan barang tersebut. Hal ini mengakibatkan permintaan atas barang mengalami penurunan kurva, permintaannya bergeser ke kiri. Dengan demikian, berakhir sudah pembahasan saya terkait dengan materi dalam ujian sertifikasi CPMA, materi adalah fundamental bisnis, dan mata ujiannya adalah ekonomi bisnis. Topiknya adalah permintaan dan penawaran. Dapatkan video lengkapnya di training.pervitsalemba.com Ini hanya video trailer saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.